Tentukan keliling lingkaran di bawah ini Ini ada berbagai lingkaran, berbagai macam dan cara pengerjaannya juga berbeda Kita mulai dari nomor A Nomor A ini adalah lingkaran full, satu lingkaran Jadi untuk rumus keliling lingkaran, itu rumusnya adalah bisa pakai rumus 2PR Atau juga bisa juga pakai rumus PD Kalau diketahuinya diameter, pakai diameter Tapi kalau diketahuinya jari-jari, kita pakai rumus jari-jari Karena diketahuinya jari-jari, kita pakai rumus jari-jari 2, masukkan 2 Terus kemudian P, P-nya pakai berapa? Kalau P-nya kelipatan 7, P-nya kita pakai 22 per 7 Tapi kalau dia bukan kelipatan 7, atau angka yang tidak bisa dibagi 7 Itu kita pakai 3,14 Nah, jari-jarinya 7 Masukkan ya, jari-jarinya 7 Nah, 7-nya di atas sama 7-nya di bawah itu kan pembagian bisa dicoret Nah, dibagi 7 bagi 7 Kemudian 2 x 22 sama dengan 44 Jadi kelilingnya adalah 44 cm Selanjutnya untuk nomor B Nah, coba lihat nomor B sama C itu kan sebenarnya bentuknya sama ya Ya, cuma ada bedanya di mana? Di sini nih, ada garis ini garisnya full Ini garisnya putus-putus Ya, cara pengerjaannya beda Nah, kita tulis rumusnya dulu ya Untuk keliling lingkaran Ya, itu kan 2PR Ya, 2 x P x R Nah, karena dia setengah Ya, karena dia setengah Berarti kita kali dengan setengah Setelah ya, setengahnya motor rohnya di belakang Mau di depan sama aja Nah, ini kalau kita coret Habis ya Tinggal P x R P-nya kita pakai 22 per 7 Kenapa? Pakai 22 per 7 Emang 3,5 kelipatan 7 3,5 bukan kelipatan 7 Tapi 7 bisa dibagi sama 3,5 Ya, atau enggak 3,5 itu ya Itu sama aja 7 per 2 7 dibagi 2 itu 3,5 Boleh juga kita nulis pecahan seperti ini Ya, boleh ya Saya tulis 3,5 jadi 7 per 2 Gitu Ya, nah 7 bagi 7 kan habis Nah, sebelah Eh, sebelah 22 bagi 2 Dapat 11 kan Ya, udah sisanya kan tinggal 11 kelilingnya Gitu Ya Nah, kemudian yang nomor C Yang nomor C itu Ada garis Full ya Garis fullnya Bukan garis putus-putus Kalau garis putus-putus Ini enggak kehitung Jadi, hitung ini Sebenarnya lingkaran itu yang kita hitung adalah Keliling-lingkaran Ini kelilingnya nih Ini mengelilingi Ininya enggak masuk Gitu ya Sama dengan Keliling 2 PR Kali setengah Karena di setengah lingkaran Ya, ini udah langsung saya coret ya Jadi tinggal P kali R Nah, ini adalah Ininya aja Lingkarannya aja Nah, ditambah garis Namanya keliling Itu mengelilingi semuanya Yang garis full Nah, semuanya sampai sini Ya, karena setengah lingkaran adalah Hanya ini saja Berarti kita tambah dengan diameter Ini diameter kan Ditambah dengan diameter Ya, atau enggak dua kali jari-jari Karena diameter itu sama aja dua kali jari-jari Gitu Boleh juga kayak gitu Ya, jadi keliling sama dengan Ini kalau diameternya 10 Ya, ini kesini 10 ya Berarti kan jari-jari setengahnya Setengahnya dari 10 Jari-jari adalah 5 ya Setengah dari 10 adalah 5 P-nya kita pakai 3,14 Karena 10 itu bukan kelipatan 7 Ya Dikali dengan jari-jari Jari-jarinya adalah 5 Ditambah dengan diameternya 10 Gitu Ya 3,15 kita kali dengan 5 Ya, kita kali titik itu kali ya Kita kali dengan 5 Kalau kamu enggak bisa Perkalian langsung ya Aduh, kamu perkalian biasa aja ya 3,5 3,14 Dikali dengan 5 Begini ya Ini saya jelasin karena Ada yang enggak bisa Perkalian desimal Ya, saya jelasin dulu 4 x 5 20 2-nya taruh 0-nya sini 5 x 1 5 Tambah 2 Ya, sisa yang tadi Jadi 7 5 x 3 Dapat 15 Gitu ya Desimalnya ada 2 kan nih Ini di belakang koma 1,2 Berarti di sini juga 2 1,2 Kasih koma Jadi 15,70 15,70 0-nya enggak usah ditulis juga enggak apa-apa Karena kan 0 di belakang koma enggak berfungsi Gitu ya Nah, kemudian ditambah dengan 10 Ditambah 10 Nah, ini saya jelasin juga Cara ngitungnya Ya, ditambah 10 desimal Penjumlahan desimal Nah, karena Sesuai Taruhnya sesuai dengan satuannya Ini kan puluhan Ini juga puluhan kan Taruh di sini Sejajar Anggapannya di sini 0 Karena kan 0 juga enggak berguna kan Kita tambahin juga enggak masalah Mau kita tambahin di sini Tambahin di sini banyak Enggak masalah Kita tambah 7 tambah 0 7 Ini kan komanya Taruh di sini 5 tambah 0 5 1 tambah 1 2 Jadi 25,7 Gitu Oke Bagian C sudah selesai Kemudian lanjut lagi Ke bagian D Nah, coba lihat Ini full nih ya Berarti nanti kita hitung nih Ini kita hitung Berarti keliling Keliling itu rumusnya 2PR Gitu Nah, ini Dia enggak full satu lingkaran Dia adalah 3 per 4nya lingkaran Karena kenapa 3 per 4nya Karena Kalau saya beginiin Saya beginiin Dia kebagi 4 kan Tuh 1 2 3 4 Kebagi 4 Ya, makanya dia Ada sisanya 3 bagian kan 1 2 3 3 bagian Dari 4 bagian semula Gitu Ya Jadi kita hitungin seperti itu Ditambah 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 berapa Ini kan full tadi garisnya ya Ini jari-jari Ditambah lagi jari-jari Jari-jari Jari-jarinya ada 2 ya Ditambah 2 kali jari-jari Jari-jarinya ada 2 Kita bagi 2 bagi 2, 1 4 ya, dibagi 2 2 ya, berarti 2 sama 4 dibagi sini ya, sisanya Di sini, gitu Yaudah langsung kita kerjain Pi nya kita pakai 2, 2 Per 7, karena 2, 1 Itu kelipatan 7 kan Dikali jari-jarinya 2, 1 Dikali dengan 3 per 2 Ditambah 2 kali jari-jari Jari-jarinya adalah 21 Nah ini, 22 dibagi 2 bisa nih Jadi, 11 Terus, 21 bagi 7 Dapat, 3 3 kali 3, 9 9 kali 11 Adalah 99 Ditambah, 2 kali 21 Itu adalah 41 Jadi, 99 Ditambah 41 Adalah 140 cm Ya Jadi, seperti itu Ingat ya Kalau ini garisnya full Kita hitung Jari-jari Tambah jari-jari lagi Karena 3 per 4 lingkaran kan Cuma sampai sini doang Ininya nggak kehitung Makanya kita tambahin lagi 2 jari-jari Selanjutnya Yang nomor E Nah ini Nomor E ini Ada lingkaran Lingkaran besar Segini Terus, ada lingkaran kecil Lingkarannya kalau dilihat Ya, dia setengahnya ya Setengahnya dari lingkaran yang besar Gitu Nah, ini yang pertama adalah Kelilingnya Lingkaran yang besar Yang ini kan, lingkaran besar Itu adalah Rumusnya setengah 2 kali Pi Kali R Ya Ini kan rumus Satu lingkaran Karena dia setengah Berarti setengah Lingkaran Ditambah Ya Ini misalnya keliling besar ya Ditambah Garis ke sini Ya, garis ke sini Ini ke sini adalah Diameter lingkaran besar Diameternya 28 Berarti jari-jarinya Jari-jarinya dia Setengahnya dari 28 14 Berarti Tambah lagi Jari-jari 14 Ini untuk lingkaran besar Kemudian untuk Keliling lingkaran kecil Misalnya Ya Keliling lingkaran kecil Setengah lingkaran juga kan Setengah Kali 2 lingkaran Eh, 2 lingkaran Kali 2 Pi Kali R Ya, ini lingkaran R-nya R besar Ini jari-jari Jari-jari kecil ya Seperti itu Nah Karena dia garisnya putus-putus Jadi kita gak perlu Tambah lagi diameter ke sini Ya Cuma hanya Keliling setengah lingkarannya aja Jadi kita gak perlu Tambahin lagi Gitu Ya Yaudah kita Kerjain ini Jari-jari besar Kalau jari-jari kecil Berapa sih Jari-jari kecil Ini ke sini kan 14 ya Berarti Jari-jari kecilnya 7 Ya 7 nanti Kita masukin 2 bagi 2 habis ya Bagi 2 habis Tinggal Pi kali R besar Pi nya 22 per 7 Nah Kali jari-jari besarnya Adalah 14 Ditambah Jari-jari besar 14 Gitu Ini saya Pindahin dulu Ke bawah Biar enak Sama dengan 14 Dibagi 7 Itu kan dapat 2 2 kali 2 ya 22 kali 2 Dapat 44 Ditambah 14 Sama dengan 58 Ya 44 Tambah 14 58 58 cm Nah kemudian Yang Keliling Lingkaran Kecil Coret aja 2 bagi 2 habis Pi nya pakai 22 per 7 Dikali lingkaran Kecilnya itu Jari-jari Adalah 7 7 Karena disini kan 14 Berarti kan setengahnya Kan jari-jari Setengahnya Sampai sini aja Setengahnya adalah 7 7 bagi 7 Sama dengan 14 Gitu Jadi keliling total Sama dengan 56 Ditambah 14 Ya 56 58 Ditambah 14 Jadi berapa nih 72 cm Ya Kalau di Total Gitu Oke Semoga Mengerti